Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku pemirsa MTA TV Dimanapun ada berada Senang sekali di kesempatan sore hari ini Saya Ida Aisyah bisa hadir kembali Menyapa Anda dalam program prestasi Yang senantiasa hadir setiap Selasa sore Dan Alhamdulillah untuk kesempatan sore hari ini Kita akan berbincang dengan Teman-teman mahasiswa Dari Universitas Universitas 11 Maret Surakarta Tepatnya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Kita sapa terlebih dahulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah semangat semuanya Alhamdulillah Alhamdulillah Baik Nah, rekan-rekan ini adalah merupakan Tim program kreativitas mahasiswa kepada masyarakat Atau tim PKM-KM Begitu ya Tim PKM-M Nah, ini sudah ada satu program yang berkontribusi terhadap literasi anak usia dini Begitu ya, nanti dijelaskan lebih lanjut Ini ada program ABC A book for children A book for children Nah, sebelumnya kita akan berkenalan terlebih dahulu Untuk yang pertama Di sebelah saya ada Mbak Rima Isnaini Hidayati Atau Hidayah Hidayah ya Literasi anak usia dini ABC Mbak Rima Isnaini Hidayati Dari MMT bekas Sama bahan-bahan alam yang kami temukan di masyarakat di Ngagoyoso Apa saja ini? Ini berarti talinya apa ini? Ya, ini terbuat dari yang ini MMT Kardus Kemudian ini MMT Terus ini ada Ini juga ada kardusnya Ini talinya dari benang kenur Sama yang hiasan-hiasannya ini dari Ini ada Dari daun kelapa Janur Iya, janur Kemudian ini ada dari Serabut Apa itu? Jagung Oh Iya Ini dari jagung Selanjutnya ini ada Ini apa ini? Ini dari serabut kelapa, mbak Ini daun Dari daun jagung Sampai seterusnya Nah, ini dari bahan alam semuanya Dan barang bekas Iya Baik Nah, mungkin awal mula ini membuat seperti ini Membuat karya ini Idenya dari mana? Begitu dan bagaimana prosesnya? Kami membuat media ini Idenya itu karena Ingin mengembangkan literasi gemar membaca pada anak usia dini Kita juga menjalankan salah satu program pemerintah Yaitu gemar membaca pada masyarakat Nah, kita memulanya pada anak usia dini Sejak usia dini Mungkin dari awal proses pembuatannya seperti apa? Mungkin dari mendapatkan ide Kemudian prosesnya sampai mampuan bahan-bahan dan sebagainya Jadi, untuk proses pembuatan awalnya itu kita menganalisis dulu masyarakat Jadi, kita mulai dari program pemerintah terlebih dahulu Jadi, program kreativitas mahasiswa ini kan untuk mendukung salah satunya dari pemerintah juga Nah, dari kami Berlima itu menganalisinya dari apa saja sih program pemerintah yang sekarang sedang digalakan Dan kami ingin berusaha untuk memanfaatkan atau mengaplikasikan ilmu yang kita dapatkan di PG Paut Nah, di sini kenapa kami memilih sasaran anak usia dini? Karena sesuai dengan keilmuan kami Nah, terus kemudian kami memilih literasi karena sekarang sedang digencar-gencarkannya Program literasi di masyarakat seperti itu Nah, ini sebuah wujud dari kami mahasiswa Untuk mendukung, sukses, mensukseskan program pemerintah Jadi, program literasi tidak hanya ke sekolah dasar ke atas Bahkan yang Paut, anak usia dini pun sudah mulai dikenalkan Harapannya bisa dilakukan dengan scrapbook ini Metode ABC Kenapa ini namanya ABC? Book for Children Nah, mungkin bisa dijelaskan juga Mungkin prosesnya seperti apa sih penyusunan hingga jadi ini? Siapa ini yang bisa menjelaskan? Sebenarnya, ya apa ya Untuk penyusunannya itu dulu kita terinspirasi dari apa ya Kalau ada ABC, ABC itu adalah baterai ya Nah, kita mau mengemasnya ini dalam bentuk buku saja Jadi, sebenarnya tidak ada sebuah yang terkhusus sih Cuma karena kita memang sasarannya buku Jadi, terus sasarannya juga anak Produknya buku, terus nama yang cocok itu apa ya Ya udah, terus kita Terus kita lagi langsung memutuskan buat produknya ABC A book for children Nah, kemudian tahapannya seperti apa ini sampai lolos seleksi begitu? Dari kampus seperti apa? Naik ke tingkat mana? Pertama, kita menganalisis dulu mbak Masalah yang ada di masyarakat Kemudian kita menentukan dulu sasarannya Kira-kira daerah mana yang pas sama target kita Indikator target kita Kita menyarankan itu yang Ya itu tadi seperti yang disampaikan saudari Novi Yang digenjar-genjar masyarakat Yang digenjar-genjarkannya oleh pemerintah Yaitu literasi Nah, kita mengambil literasi itu Kemudian kita mencari daerah yang pas Ternyata di daerah Ngargoyoso Dan kemudian di daerah Ngargoyoso itu TK yang ada di saya itu hanya satu Padahal dusunnya itu banyak Tapi TK yang ada di Ngargoyoso itu cuma satu Itu desa Ngargoyoso atau kecamatannya? Iya, desa Ngargoyoso Dusunnya Melian, desa Ngargoyoso Seperti itu Kecamat Ngargoyoso, karangannya Jadi disana hanya ada satu taman kanak-kanak Kemudian tahap Setelah kita survei Kita menemukan tempatnya Kemudian kita mengajukan proposal Ingin memperbaiki Terutama literasi di daerah Atau di masyarakat Di Melikan atau Ngargoyoso itu Kemudian setelah itu Kita mengajukan ke Kampus Atau ke Ke universitas Kemudian kita lolos Tahap pertama mbak itu Di tahap universitas dulu Kemudian Setelah Tahun berapa atau bulan apa? Tahun ini bulan Kalau seleksi pertamanya itu Tahun 2018 ya? Tahun 2018 ya? Sekitar bulan Juli-Agustus Jadi pertamanya itu Digincarkan mulai bulan sekarang Itu untuk persiapan PKM Nah setelah itu nanti Marak-maraknya itu Keseluruhannya itu Buat itu bulan Juli-Agustus Juli-Agustus tahun 2018 Kami ya Nah setelah Juli-Agustus itu Pembuatan proposal Nanti diserahin ke Tingkat universitas Nah di tingkat universitas Nanti ada yang menyeleksi Sekitar sampai bulan Desember Sampai Januari Lolos tingkat Tahap 1 Tingkat universitas Universitas terlebih dahulu Nah setelah tingkat universitas Nanti Dikumpulkan Dikasih tahu Lebih mendalam Untuk tingkat Perguruan tinggi Atau tingkat nasional Nah setelah Dikumpulkan ke tingkat nasional Itu nanti akan diberi ID sama password Untuk login Upload Proposalnya Seperti itu nanti Bulan Januari Desember Januari Nanti Pengumuman tingkat Lolos pendanaan Itu bulan April April kemarin Lolos pendanaan Setelah lolos pendanaan Ini kita Melakukan Melakukan Apa Realisasinya Pembuatan begitu ya Masyarakat Nanti Sampai Monef eksternalnya Bulan Juli Nanti setelah itu Akan diseleksi lagi Ke pihak Ketikat nasional Nanti akan ada PIMNAS Yaitu Pekan Ilmiah Mahasiswa nasional Nanti Agustus akhir Sampai September April Berarti kalau sekarang Tahapnya apa ini Tahap pendanaan Tahap pendanaan Dan Perealisasian pengabdian Kemarin kan Sudah mengajukan Proposal Di tingkat UNIF Kemudian Sudah disaring Kemudian Kita mendapatkan Dana Untuk merealisasikan Kemudian Kebetulan kita Programnya itu Pengabdian kepada Masyarakat Jadi kita Mengadakan Pengabdian kepada Masyarakat Setelah itu Kita Nanti bakal Setelah mengadakan Kegiatan Bakal Ada evaluasi lagi Ada program evaluasi lagi Yang akan Diajukan ke Tingkat nasional Atau PEMNAS itu Mungkin secara Konkretnya Pengabdian kepada Masyarakat ini Yang seperti apa Dengan Buku ini Seperti apa Gambarannya Apakah Mungkin Mengajar dengan Buku ini Ke sekolah Atau bagaimana Untuk Tahap awalnya itu Kita mengadakan Sosialisasi Terlebih dahulu Jadi Pertama itu Kita memberikan Sebuah materi Kepada masyarakat Bahwa Tahap perkembangan Berbahasa Anak Membaca Terus Ada tahap Gemar membaca Dan literasi Anak usia dini Sehingga Masyarakat Dan guru itu Mengerti materinya Terlebih dahulu Nanti Itu Di Minggu awal Setelah itu Minggu besoknya Kita akan ada Workshop Di mana Workshop tersebut Kita pembuatan Medianya Dari awal Sampai akhir Sehingga Masyarakat Sama guru Paham betul Untuk membuat Proses pembuatannya Setelah itu Ada tahap Mikro teaching Di mana Masyarakat Dan guru Sama Pengaplikasiannya Seperti Mengajar dalam Kelompok kecil Seperti itu Terus ada Tahap Keempat Yaitu Implementasi Tahap implementasi Ini Guru Sama orang tua Merealisasikan Atau Menggunakan Media ini Ke Anak-anak Gimana nanti Ada responnya Dari anak-anak Atau Diharapkannya Nanti ada Perkembangan Tahap literasi Anak Apakah itu Ntar anak Lebih Tertarik Dengan buku ini Dan tahap evaluasi Untuk Lebih ke Proses yang terjadi Pas implementasi Kurang lebihnya Bagaimana Begitu Jadi kalau Untuk Tahap awal Sosialisasi Ke masyarakat Ini Dimaksud masyarakat Disini Orang tua Murid Kemudian Guru Di sekolah Atau di mana Kalau melakukan itu Sosialisasinya Untuk tempatnya itu Kita melakukan Di sekolah Tapi kita Melibatkan Masyarakat Masyarakatnya Disini itu Termasuk Wali murid Dari siswanya itu Kemudian Guru-gurunya Kita juga Mengundang IGTKI Sama kita Mengundang Toko masyarakat Seperti Pak RT Pak Lurah Sama Pak Bayan Dan sambutan Dari masyarakat Juga positif Alhamdulillah Antusias Nah Ini kan Anggotanya Ada lima Nah saya penasaran Ini masing-masing Perannya apa Begitu Mungkin dari Mbak Rima dulu Sebagai apa Dan Mbak Rikna Sebagai apa Begitu Saya Rima Sebagai ketua Jadi yang memanage Semuanya Begitu ya Kalau untuk Mbak Rikna Apa ini Saya Sebagai Sekretaris dan Pendara Yang bertugas Sebagai Memanage Bahan-bahan Alam Ini Untuk Membuatan Media Kemudian Mbak Segi Saya juga Sebagai Anggota Dan Humas Yang Menghubungi Beberapa Pihak Di sana Yang bersangkutan Ke Mungkin Ke IGTKI Iya Perangkat desa Kalau Mbak Dovi Kalau saya sendiri Itu sebagai Desain Jadi Desain-desain MMT Terus Desain-desain yang seperti itu Nanti saya Ternyata Memang ada peran Sendiri-sendiri Jadi Tidak asal Keroyokan Begitu programnya Baik Nanti kita lanjutkan lagi Di sesi yang kedua Untuk Anda Saudara Pemirsa Dimanapun Anda berada Tetap bersama kami Di program Prestasi Kami akan Segera kembali Setelah beberapa Informasi Berikut ini Ya baik Saudara Pemirsa Kembali dalam program Prestasi Sore hari ini Kita berbincang Dengan Mahasiswa Dari jurusan Pendidikan Guru Paut FKIP UNS Solo Dari Tim Kreativitas Mahasiswa Program Kreativitas Mahasiswa Dengan karyanya Kontribusi Mahasiswa Untuk literasi Anak usia dini Atau ABC A book of children A book for children Ya Baik Dan tadi kita sudah Banyak bicara ini Tentang Proses pembuatannya Tentang ABC ini Nah Mungkin Saat ini Apa sih Yang sudah dihasilkan Dari pembuatan program ini Oh ya Hasil dari Pembuatan program ini Yaitu kita Memberikan modul Kepada masyarakat Di desa Ngargoyoso Melian Dengan memberikan modul itu Ketika kami Berlima ini Tidak melaksanakan Pengabdian lagi Di desa tersebut Program literasi ini Tetap berjalan Selain itu Oh lah Dalam modul itu Berisi Alat bahan Cara penggunaan Dan Ada Teori-teori juga Disitu Ada pengertian literasi Pengertian Gemara-memaja Sesuai usianya Usia TK Dan usia KB Setelah itu Kita juga Memilih Duta Atau istilahnya Ketua Seperti itu Nah ketua itu Nanti Sebagai koordinator Yang akan Meneruskan Pengetahuan tentang Literasi ini Agar Program ini Terus berkembang Dan berkelanjutan Berarti juga Sudah terpilih Untuk duta Literasi disana Di desa Ngargoyoso Begitu Untuk rencananya Begitu ya Program disana Ini akan berjalan Berapa lama Atau sampai kapan Sudah ada rencana Mungkin Atau Akan berhenti Ketika sudah mencapai Tahap apa Begitu misalnya Sebenarnya Tidak ada Batasan untuk Seberapa Pertahannya Lamanya Pengabdian kita disana Yang penting Kita sudah Mengabdi Untuk desa Ngargoyoso Diberikan itu Kemudian kita sudah Meninggalkan Sejak berupa Modul Sama pengetahuan Pentingnya literasi Untuk anak osya Dini Jadi ini Programnya memang Sudah sangat Terencana Begitu ya Jadi Ketika nanti Sudah tidak disanapun Masyarakat Masih bisa meneruskan Program itu Begitu ya Nah kemudian Kalau Dalam setiap Kegiatan Pasti ada Mungkin Hambatan Tantangan Nah ini Apa yang menjadi tantangan Ketika Awal disana Sampai sekarang Seperti apa Sampai ini Mbak Suki Oh iya Kalau untuk tantangannya Sendiri Dari Medannya Mungkin Jadi kita itu kan Disana itu Agak naik turun ya Karena pegunungan Jadi itu Jadi tantangan tersendiri Karena kita juga Tidak terbiasa disana Dan apalagi Kalau Pulangnya itu Malam Dan Mungkin pas Cuacana itu Enggak Pas sujan Iya pas sujan Itu Jadi Luar biasa Itu dari segi Medan Kalau untuk Sosialisasi ke masyarakat Apa ini Oh iya Kalau untuk sosialisasinya Itu mungkin Masalah waktunya Jadi kalau Waktu itu Di Pihak Sananya Dari Apa Warganya itu Kalau pagi kan Kerja Iya Kerja Jadi Kalau Sore Iya Kalau sore juga Sudah Waktunya untuk istirahat Jadi Kita milih waktunya juga Kurang Apa ya Kita bisa Sana Gak bisa Iya Kemudian Bagaimana ini solusinya Untuk soal waktu Solusinya itu Kita Ngambil jamnya itu Tengah-tengah Dan di Pepet-pepetkan Di Percepat gitu Iya Cepat-cepat Contohnya itu Jam 9 Sampai Duhur Iya Sebenarnya kita Mau ngambil waktu itu Full dari pagi Sampai sore Tapi kita Hanya Punya waktu Segitu saja Jadi Agak di Cepat-percepat Tapi kemudian Disambung Disempurnakan lagi Di hari berikut Kita Programnya itu kan Dari awal Sampai akhir itu kan Saling berlangkaian Nah disitu Walaupun memang Jamnya itu 9 sampai jam 12 Mungkin Nah tapi disitu Kita benar-benar Memanfaatkan Waktunya Dengan efektif Seperti itu Sehingga Tidak ada Tidak ada Kekurangan Sama sekali Atas apa Yang harus disampaikan Kepada masyarakat Dan alhamdulillahnya itu Dari masyarakat Ngargoyoso sendiri itu Sangat antusias Dan adik-adiknya pun Sangat welcome banget Sama kita ya kemarin Jadi Jadi semangat tersendiri ya Iya Jadi semangat tersendiri Nah ini kalau dalam Satu kali sosialisasi ini Rata-rata dihadiri Berapa orang sih Kalau antusias begitu Sekitar 30 sampai 40 Iya Dari wali murid Ya jadi dari sana itu Kemarin ada 45 wali murid Dan yang hadir itu Kalau pertama itu 40 Sekitar 40an Karena yang lain Ada 5 itu Ada berhalangan Ada berhalangan Ada yang Pergi sedang keluar kota Seperti itu Ini sudah lumayan juga ya Banyak begitu ya Yang ikut sosialisasi Di Di tengah-tengah Kesibukan masing-masing Begitu ya Mungkin kebanyakan juga Mungkin ibu-ibu juga ya Ikut ya Jadi mereka pagi Sudah mengurus anak Nanti siang harus ada Tugas siang lain Ternyata masih Menyematkan diri Untuk ikut sosialisasi Begitu Nah saat ini masih Mungkin menunggu Begitu ya Untuk Mungkin lolos ke penas Begitu ya Nah Seandainya Begitu ya Seandainya tidak lolos Ini apakah Ini akan diteruskan Atau bagaimana Karena ini sudah Prestasi tersendiri Begitu ya Karena sudah bisa Masuk ke sana Seperti apa Tentu saja Apa ya Ini kan kita itu Niatnya itu Kita adalah Membagi ilmu kita Jadi ketika kita Tujuan pertama kita itu Bukan untuk mendapatkan Penghargaan Ataupun apa Jadi disini itu Benar-benar niat Tulus dari kami Berlima Untuk Mengaplikasikan ilmu kita Dimana Kan banyak ya Tidak seberuntung Mungkin tidak seberuntung Kami yang mampu Melanjutkan Ke jenjang berikutnya Perguruan tinggi Mengingat juga Banyak sekali Masih banyak kan Guru-guru Di Indonesia itu Sarjana S1 Paut Itu kan juga Masih sedang digalakan Dan ini perlu Adanya sinergi Antara kita semua Walaupun mereka Tidak bisa melanjutkan Ke perguruan tinggi Tetapi kita bisa Bersama-sama Ayo belajar Seperti itu Jadi Insya Allah Misalkan Kita pun Tidak lanjut Untuk ke PIMNAS Tapi kami Akan terus Melakukan Kebaikan Kebaikan Seperti itu Yang bermanfaat Untuk masyarakat Begitu ya Dan apa namanya Ini kan Kalau tadi Sebelum on air Kita sempat ngomong Juga Bahwa ini Dari angkatan Yang berbeda Semester 6 Nah ini Bagaimana ini Bisa bergabung Awal mulanya Seperti apa Kalau untuk Kelompok ini Untuk PKM itu Ada kriterianya Mbak Jadi kita mengambil PKM-M Tapi Dengan Jumlah Anggota itu 5 5 itu Sudah termasuk Satu ketua Sisanya Adalah anggota Dan Yang satunya itu Harus Angkatan yang berbeda Seperti itu Kalau Ini Kebetulan kita Dari semester 6 Satu kelas ini Satu kelas ya Satu kelas Dari angkatan yang sama Terus kita Mengambil Satu angkatan Yang berbeda Semester 4 Kenapa Memilih Mbak Novi Begitu Kenapa ini Karena Kenapa bisa Dari Ini kan Juga satu Asrama Jadi udah Tau ini Dinovi itu Aktif organisasi Terus ditawarkan Kepada teman-teman Ini gimana Aktif mungkin Kita Karena PKM tersendiri Kan memecahkan Masalah Cari dan Memecahkan masalah Nah Jadi kita Mungkin Banyak pengalaman Yang dari organisasi Tersebut Jadi ya udah Kita Gabung Kalau sebelumnya Apakah sudah pernah Berprestasi juga ini Untuk program ini PKM Mungkin dari masing-masing Dari kelompok yang berbeda Begitu Pernah Sebelumnya belum Mbak ini baru pertama kali Kita Ikut PKM Dan Alhamdulillah Lolos Baru pertama kali ya Tapi kalau yang lainnya Mungkin ada Ini Mbak Rihna pernah Kalau Filipina Kalau Thailand ya Ini Lomba UKM Lomba UKM ya Jadi bukan Ngabian Dan Untuk Lolos ke tahap Pendanaan itu Lumayan ketat Penting kita Selalu berusaha Dan Itu mengikuti Apa itu Aturannya Aja Pedomanya Ada pedomanya Kalau Kita konsultasi Sama dosen Pembimbing Kan ada dosen Pembimbing Kita direvisi Kita perbaiki Seperti itu Alhamdulillah Sama petunjuk Alhamdulillah Kan dosen Pembimbing kami Juga dari PG Paut juga Bunurul Kusumadau Jadi Selama ini Berarti beliau yang Banyak membantu Banyak sekali membantu Baik Kemudian Untuk Mungkin ada juga Ini pesan Untuk teman-teman Supaya juga bisa Mungkin Menghasilkan Karya yang Bermanfaat Kemudian juga Berprestasi Seperti apa ini Pesannya Mungkin Siapa ini Mungkin Melalui Program ini Melalui Kita Lalos ini Sudah membanggakan Dari Pertama dari Orang tua Dari pihak Prodi Kampus Kemudian ini Juga menginspirasi Sekali Buat Teman-teman Yang ada di kelas Teman-teman Merasa bangga Dengan prestasi kita Alhamdulillah Bisa Lelos sampai Tahap ini Kemudian kita Bismillah Ke tahap Imnas selanjutnya Harapnya sih Biar teman-teman itu Termotivasi Untuk menebar kebaikan Dan Ilmunya itu Tidak di Tidak di Pakai sendiri Karena ilmu Semakin Ditebarkan Ini Kita juga Semakin Mumpuni Tidak hilang Yang Kembali Yang tadi Ke Ngargoyoso Kenapa Pilihnya di sana Karena memang Di sana Baru ada Satu TK Di desa Ini padahal Tidak ada Yang berasal dari sana Berarti Dari mana Pertama Kita melakukan Survei dulu Tadi Sesuai kriteria Kriteria Desa yang kita Tentukan Kemudian Sebelum kita Melakukan Survei itu Saya dulu Sudah pernah Melakukan Kegiatan di sana Yaitu Bakti sosial Jadi melalui Bakti sosial itu Saya sudah Mengetahui Potensi-potensi Yang ada di sana Kemudian Kearifan lokalnya Kemudian Bagaimana Masyarakatnya itu Kita sudah Mengetahui Kemudian kita Memperdalam lagi Dengan Cara bertanya Ke Pak RT Ke Pak Lura Dengan Beberapa kali Survei ke sana Oh masyarakatnya itu Seperti ini Potensinya Yang dimiliki Di daerah saya Seperti ini Kemudian kita Mengajukan proposal Alhamdulillah Pihak Ngargoyosnya Sangat membantu Kemudian Alhamdulillah Kita lolos Sampai tahap ini Baik Nah Mungkin ini Bisa dipraktekan Ini sebenarnya Cara pemakaiannya Seperti apa sih Buku ini Bisa diambil Mungkin Ditunjukkan gitu Atau di sini Seperti apa Yang bisa Nah ini Ada berapa halaman Ini ada Enam Enam lembar ya Jadi mungkin seperti apa Dari awal Ini apa ini Anggota keluarga Jadi mungkin Maksudnya seperti apa Bisa disambilkan Jadi di buku ini itu Kita mengambil Salah satu Tema Atau subtema Yang ada di TK Yaitu Ini temanya Tema diriku Dengan subtemanya Itu anggota keluarga Makanya disini Untuk Halaman cover Ini ada Tulisan anggota keluarga Nah untuk Halaman Pertama ini Ini sebenarnya Halaman pembuka Kalau di buku-buku Anak kan Biasanya ada Halaman Assalamualaikum Atau untuk Menyapa Terlebih dahulu Untuk yang selanjutnya Disini Halaman Disini Itu udah halaman materi Disini itu ada Kita memperkenalkan Jenis kelamin Pernahiran gender Laki-laki Dan perempuan Selain itu Kita memperkenalkan Bagian-bagian tubuh Dimana disini Namanya rambut Mata Hidung Mulut Dada Tangan Kaki Dan alat kelamin Nah untuk ini Kita guru Interaktif Kak pada anak Kalau misalnya Dada dan Alat kelamin Kan punya sendiri Jadi harus Ditutupi Menggunakan baju Oh Itu ya Itu nanti Bajunya itu Ditaruh disini Jadi bajunya Dihambil terlebih dahulu Seolah-olah Ini di lemari Ini di lemari Ini di lemari Ya Selanjutnya Ayah ibu Ini disini Memperkenalkan Lebih ke pekerjaan Peran Jadi disini Sebenarnya Ini bisa Meningkatkan Imajinasi anak Ini bisa Sosiodrama Sosiodrama Seperti apa Waktu implementasi Anaknya juga Megang Dan Bermain sendiri Halo ayah Eh Halo ayah Hari ini Ayah pergi Bekerja Ke sawah Iya Iya ibu Terus ayahnya Tutututu Pergi ke sawah Terus nanti Si ibunya Ayahnya Ngomong Ibu nanti Masak ya Di dapur Seperti itu Anak Anaknya sendiri Yang sosiodrama Seperti itu Nah disini Untuk ada bagian Adik dan kakak Adik kakak Ini sebenarnya Untuk usia KB Itu kan Memperkenalkan Empat Huruf Empat huruf A sampai D Nah ini kita Mencari huruf yang hilang Seperti adik Kan huruf D Jadi ini D-nya ditaruh sini Seperti itu Melengkapi kata yang hilang Seperti itu Huruf ya Huruf yang hilang Dan anak Guru juga bisa Memperkenalkan Disini ada loh Huruf ini Walaupun Anak Tidak menggunakan Tidak menggunakan Terus Kalau begitu Nenek Kakek ya Di sini Nenek dan kakek Salah satu Anggota Termasuk anggota Keluarga Tapi kan Tidak semuanya Keluarga inti Tapi ada Satu keluarga Mungkin yang nenek Dan kakeknya Tinggal bersama Di sini ada Untuk melatih Apa Taktilnya Anak Di sini kan Kakek itu kan Biasanya identik Dengan rambutnya putih Rambutnya putih Dan ini bisa Jadi Kelas ini Diraba Dan sama Seperti laki-laki Dan perempuan Di sini Lemarinya juga Ada Seperti itu Terus ini Sudah penutup Selesai Menarik ya Jadi untuk Anak-anak Sendiripun Sudah Sangat Mungkin Tertarik Begitu ya Dengan Ini juga berwarna-warni Ada gambar-gambar Yang lucu Begitu ya Baik Ini tidak terasa Waktunya sudah Menjelang pukul 4 Nah mungkin Sebagai penutup Apa ini yang ingin Disampaikan untuk Pemirsa Utamanya Sesama teman mahasiswa ini Silahkan Ada yang mau wakili Salah satu Mungkin untuk Teman-teman mahasiswa Kan Agen of change Gitu Logo Dari Agen perubahan Mungkin bisa Dari ilmu yang sudah Diterima Dari perguruan tinggi Di kelas Ataupun dari Organisasi manapun Mungkin bidang Kesukaannya bisa Dikembangkan Dikembangkan Kepada masyarakat Jadi Kita menebar Kalau masyarakat itu Butuh kita Sebagai agen perubahan Kayak Belajar Dan Mengajar Kita juga Belajar langsung Dari masyarakat Masyarakat juga Belajar dari kita Sehingga Memberi Tanpa Seperti Apa Cuma Hanya satu orang Aja yang untung Tapi keduanya Juga untung Membuat hidup Lebih berarti Begitu ya Baik Terima kasih sekali Kehadirannya Sukses terus Semoga nanti Ininya tetap lanjut Begitu ya Ke tahap selanjutnya Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Ya baik Saudara pemirsa Sampai disini Perjemahan kita Dalam program prestasi Untuk sore hari ini Terima kasih Untuk kebersamaan Anda Mohon maaf Jika ada salah kata Saya Ida Aisyah Mohon diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video